halo teman teman ketemu lagi bersama kurung kurung gunung oke sebelum menonton video ini jangan lupa yang di subscribe dan dibujikan lagi oke sebelumnya kita bantar dulu selamat pagi teman teman hari ini saya memilih memperlihatkan di parit saya ini ada musuh sampingan itu yang bisa kita pergunakan untuk berdaya ya teman-teman buat burungku selain burung saya juga disini ada vlog untuk sepi halaman rumah bisa dijadikan tempat berkembang biar ikan-ikan ya teman-teman nah teman-teman disini itu saya terinspirasi dari teman satu komplek juga yang di daerah sini dia memperdayakan ikan ikan nyobah lili nah disini itu saya saya jadi ikutan dia penghasilan sekitar mungkin 5 juta per bulannya teman-teman dia selalu panen panen di apa dia terus diganti 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 yang ini panen itu kasih bibit di sini juga saya terinspirasi masih saya nggak bisa pasti bisa doang dia juga dipakai halaman pinggir rumahnya seperti saya ini ya teman-teman ada ada paritnya sekarang parutnya ini lagi lagi apa namanya teman-teman lagi tinggi akhirnya nah disini ada bisa kalian lihat kerambanya teman-teman ya bisa kalian lihat kerambanya ini disini akhirnya lagi tinggi sekali nah teman-teman ikan lele nya ini baru kita isi kemarin 1500 ya teman-teman eh mungkin 1600 ya nah teman-teman ini dia teman-teman apa nih ikannya dia baru besar baru apakan diri nah buat kalian juga teman-teman di rumah kalian juga pasti bisa untuk memperdayakan ikan gue belum kasih tau ikannya ikan apa ikan lele yang mudah dan cepat ya teman-teman ini bisa kalian lihat di sini kan tuh teman-teman ikannya ikan lele baru berapa minggu teman-teman saya kemarin lupa nggak sempet untuk meng-videokannya pas buat jaringnya teman-teman nah ini baru umur sekitar umur berapa ya berapa minggu sekitar umur 3 minggu ya teman-teman nah bisa kalian lihat kan lele nya masih kecil-kecil mungkin sekitar dua bulan mungkin panen ya teman-teman oke kita lihat aja cuplikan videonya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati